Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Terkait penghapusan aturan PPKM oleh pemerintah, ketua PHRI Kota Batu, sujud haria dioptimis kunjungan wisatawan ke hotel dan tempat wisata Kota Batu akan semakin meningkat di tahun 2023. Penghapusan aturan PPKM oleh pemerintah pusat disambut positif pelaku industri pariwisata, karena bisa menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata di Kota Batu. Sektor pariwisata pada saat pandemi sangat terpuruk akibat pembatasan dan penutupan operasional, sehingga pemasukan turun drastis dan bahkan tidak ada, sehingga berimbas pada penurunan daya beli masyarakat akibat menurunnya pendapatan. Dengan penghapusan aturan PPKM oleh pemerintah, sudah tidak ada pembatasan kunjungan ke hotel dan tempat-tempat wisata, sehingga kondisi bisa segera normal kembali. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Batu, untuk kunjungan wisatawan di tahun 2022 lalu, sudah mencapai target dan berada di kisaran 7,4 juta wisatawan, yang diperkirakan kunjungan di tahun 2023 akan semakin meningkat. Menurut Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, para pelaku usaha wisata, hotel, dan restoran, menyebut baik penghapusan kebijakan PPKM oleh pemerintah pusat, sehingga akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke tempat wisata di Kota Batu, serta berharap resesi dunia tidak berdampak ke Indonesia, khususnya bagi kunjungan para wisatawan ke Kota Batu. Di lokasi kawasan wisata terlihat peningkatan kunjungan para wisatawan, khususnya pada libur akhir pekan, dan semoga di tahun 2023, kunjungan wisatawan dari hari ke hari bisa mengalami peningkatan. Dengan ada di kawasan PPKM ini memang akan semakin membuat wisataan lebas, untuk datang selektar, dan juga dari kasi tempat lainnya, dan juga kemudiannya kemudiannya. Tapi di sisi lain memang ada jaman resesi dunia ya, semoga ini gak berpengaruh, kita di sini di Indonesia, karena berapa banyak yang membaca di media televisi dan sebagainya, itu memang sudah banyak resesi menjadi di negara-negara di luar Indonesia. Harapan kami resesi ini tidak masuk ke Indonesia, tidak berpengaruh di Indonesia, dan kemudiannya sekarang pemerintah sudah mulai-mulai belajar jauh untuk menggiatkan biaya terlalu berpengaruh. Tapi kami harap kita kan memang wisata yang cukup berjangkau ketika-nya. Harapan kami kelesuan ekonomi juga mengaruhi untuk mendatang wisatawan di SDI. Iwan Ikmawan melaporkan. Terima kasih.